Oke guys, selamat datang kembali di channel Pasha Albogori Selamat datang Kali ini kita akan bahas soal-soal kemarin yang keluar pada tahun 2019 Semoga ini bermanfaat Tonton sampai akhir Dan jangan lupa untuk like, comment, and share Dan apalagi yang belum subscribe channel youtube ini Jangan lupa untuk subscribe Sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi secara cepat Dan hujud dukungan kalian Untuk saya terus mengembangkan channel youtube ini Dan saya akan terus meneruskan informasi mengenai Pol Bangtan dan PEPI di Indonesia Oke, jangan lupa Satu, dua, tiga Langsung saja Kita langsung saja nih Soal CAT atau teknis pertanian Soal CAT teknis pertanian Pol Bangtan Yang pertama Berapakah jumlah susu sapi? Silahkan, isi A. 4000 B. 6500 C. 6800 D. 5000 E. 6000 Silahkan, untuk jawab dulu versi kalian Sudah? Oke Pembahasannya Berapakah jumlah susu sapi? 1800 C. 6800 Mengenai produksinya Berapakah jumlah susu sapi? Berapakah jumlah susu sapi? Jawabannya adalah C. 6800 Kenapa 6800? Karena mengenai produksinya sendiri Karena mengenai produksinya sendiri Sudah ini Sudah ini Kita lanjut ke soal selanjutnya Siklus ayam bertelur Silahkan, silahkan jawab Siklus ayam bertelur A. 130 hari B. 126 hari C. 130 hari D. 124 hari E. 120 hari Silahkan, untuk Silahkan, untuk jawab Silahkan, untuk jawab Sudah? Oke, langsung Siklus ayam bertelur Reproduksi Yakni, tepatnya 126 hari Tepatnya Yakni, pada sistem bebas Sistem bebas maksudnya Siklus reproduksi Dibiarkan berlangsung Secara alami Kayak gitu Ini sangat bergantung pada Naluri induk ayam Untuk melepas Atau menyapih anaknya Sebelum Sebelum Ternak bertelur kembali Siklus reproduksi Mencapai 126 hari Kayak gitu Yang artinya Berjalan lambat Masa bertelur 20 hari Masa mengeramnya 21 hari Masa mengasuh Anaknya 65 hari Dan masa istirahatnya 20 hari Maka Dalam setahun Ayam mampu Membrok Masa bertelur 20 hari Masa mengeram 21 hari Masa mengasuh Anak 65 hari Dan masa istirahat 20 hari Maka Dalam setahun Ayam mampu Bereproduksi 3 kali Dengan produksi Telur Sebanyak 45 butir Andaikan nih Soalnya Mengenai ayam juga Tapi ditanyakan Tentang masa bertelurnya Berapakah Masa bertelur Ayam Jawabannya Ya 20 hari Andaikan Kalau soalnya ada lagi Berapa Masa mengeram Ayam Masa mengeram Ayar Masa mengeram Ayam Yakni 21 hari Apabila ditanyakan Ada soal Berapakah Masa Menyapih Ayam Menyapih Anaknya Berapakah Masa Pengasuhan Anak Ayam Yang dilakukan Oleh Induk Ayam Berapa Yakni 65 hari Sekarang Soal yang ketiga Konversi Sapi Mengandung Berapa lama Konversi Sapi Mengandung Berapa lama Yakni Jawabannya Silahkan pilih Terlebih dahulu A 11 bulan B 283 hari C 12 bulan D 115 hari E 152 hari E 152 hari Jawabannya Adalah B 283 hari Jadi Kalau untuk sapi Perperiodenya itu Gestasinya itu 283 hari Sedangkan Kalau untuk Kuda Untuk Lama Mengandungnya itu Sekitar 11-12 bulan Sedangkan Kalau untuk Babi celeng 115 hari Dan untuk domba 152 hari Kayak gitu Jadi Silahkan nih Untuk Kalian Baca-baca lagi Untuk Masa Mengandung Sapi Itu Berapa lama Untuk Sapi Untuk sapi Mengandung Selama 283 hari Sedangkan Untuk kuda 12 Sampai 12 Sampai 12 bulan Sedangkan Untuk babi Atau Celeng Babi Atau Celeng Babi Celeng Yakni 115 hari Dan untuk Domba 152 hari Sekarang Selanjutnya Suatu masa Ayam Yang keempat Suatu masa Ayam dikatakan DOC Yaitu Adalah A Anak Ayam 2 hari B Anak Ayam 1 hari C Anak Ayam 3 hari D Anak Ayam 4 hari Atau E Anak Ayam 6 hari Jadi Maksudnya Anak Ayam 2 hari Masanya Berapa lama Jadi Masa Ayam Dikatakan DOC Pada saat Apa Silahkan Untuk Jawab Oke Suatu masa Ayam Dikatakan DOC Yaitu Jawabannya B Anak Ayam Umurnya 1 hari Day Old Chickens Atau Biasanya Disingkat Day Old Chickens Atau Biasanya Disingkat DOC Ayam Adalah Anak Ayam Yang Masih Berumur 1 hari Anak Ayam Yang Berumur 1 hari Selanjutnya Jumlah Puting Susu Pada Babi Berapa A 8 B 7 C 4 D 5 E 6 Berapa Coba Jumlah Puting Pada Babi Silahkan Jawab Jawabannya 7 Jadi Kalau Pada Jadi 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 Kalau Untuk Puting Pada Babi Puting Susu Pada Babi Memiliki 7 pasang Puting Susu Gitu Selanjutnya Nama Latin Tanaman Padi Ada yang Tahu Nama Latin Tanaman Padi Sudah Mainstream Silahkan Jawab A Origas Sativa B Komeliden C J Mice Terus J Mice Silahkan Untuk Pilih Jawabannya Yaitu Origas Sativa Nah Jangan lupa Kalau Untuk Tulisan Tulisan Nama Latin Itu Dimiringkan Dengan Huruf Awalan Kapital Kan ada Genus Sama Spesies Kan Lupa Sekarang Yang ketujuh Tanah Nama Yang ketujuh Nama Latin Tanaman Jagung Apa Coba A Origas Sativa B Komeliden C J Mice D Glycine Max Mere E Glycine Oke Silahkan Untuk Pilih Jawabannya G-Mice Selanjutnya Nama Latin Tanaman Kedelai Eh Malah Sudah Kelihatan Jadi Nama Latin Yakni G-Design Max Mere Jadi Kalau Untuk Nama Latin Tanaman Kedelai Jawabannya Adalah D Sekarang Suatu Jenis Sapi Hamil Berapa Bulan Berapa Bulan Coba Sapi Hamil Jawabannya 283 Hari Jadi Untuk Suatu Jenis Sapi Hamil Berapa Bulan Kita Kompersikan Berapa Bulan Dari 283 Hari Ke Bulan Berapa Silahkan Kompersikan Kita Sampai Nomor 8 Silahkan Untuk Baca Baca Lagi Tentang Yang Tadi Setelah Silahkan Untuk Baca Baca Lagi Yang Telah Saya Sampaikan Semoga Itu Bermanfaat Oke Nanti Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Lagi Ke Soal Selanjutnya Terus Semangat Jaya Pertanian Indonesia Oke Mungkin Segitu Dulu Aja Kita Sharing Tentang Soal Apa Aja Yang Kemarin Keluar Mungkin Ini Sebagai Gambaran Aja Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Bantu Semangat Buktikan Jangan Lupa Berlatih Dan Berdoa Wassalamualaikum Wrahtulloh Wrahtulloh Banggang Jadi Negara Pertanian Indonesia